Saya gurunya dan saya mengerti, bahkan kalau perlupa 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari keakuran Indonesia, ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Qur'an. Astagfirullahaladzim, ini orang benar-benar ngaco. Ayat Al-Qur'an, 300 ayat minta direvisi, emang ente siapa? Kapasitas ente sebagai apa? Ayat kalamullah, firman Allah, direvisi. Emangnya undang-undang yang dibuat oleh manusia, undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat yang bisa direvisi. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saudara-saudara saya, dimanapun berada, salam persatuan, satu musa, satu bangsa. Kali ini saya mau mengomentari Bapak Zepuddin Ibrahim. Ini sepertinya Bapak yang satu ini bikin gaduh terus ya di tengah masyarakat. Penyataan-penyataannya yang sangat tidak mengenakan, khususnya buat umat muslim ya. Saya tidak mengerti ini Bapak ini, kenapa minum apa ya? Salah minum apa atau salah makan apa ya? Macau. Kita lihat dulu ya videonya. Bapak sebagai panglima bansir, untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu? Itu urusan menteri agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan ngundur sedikitpun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Ini orang-orang yang seperti ini, yang bisa merusak kerukunan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Ini kenapa ini Bapak yang ngaco ngomong? Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasa, senawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak. Jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti. Ini dia mengomentari masalah kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya di pesantren-pesantren alias Sanawiyah. Ini orang-orang yang seperti ini cuma bisa menjelekan, tapi tidak bisa memberi solusi. Kalau menurut dia kurang bagus ataupun jelek kurikulumnya. Terkadang berpikir untuk menantangnya, membuat kurikulum yang menurut dia bagus. Dia hanya bisa menjelekan, tetapi dia tidak bisa memberi solusi. Saya rasa dia tidak punya kemampuan untuk itu. Yakin. Aku yakin. Seribu persen, satu juta persen, saya yakin. Orang-orang seperti ini hanya omong besar. Hanya untuk mempervokasi, membuat gaduh keadaan. Ini bahaya orang-orang seperti ini untuk bangsa ini. Oke, kita tonton lagi video-nya. Guruk-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua, bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Pesantren melahirkan teroris radikal semua. So tahu ini. Orang ini so tahu banget. Saya banyak teman, banyak saudara, adik saya termasuk juga orang lulusan pesantren. Beliau-beliau sangat pelaransi sama umat beragama lainnya. Bapak ini harus diajak kopi bareng nih, Pak Saepudin, Ibrahim nih. Harus kena kopi hitam. Ini ada yang ngaco, ini ngaco. Kita simak lagi ya. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Zaitun. Nah, kata dia dulu radikal. Mungkin otak Bapak ini yang dari dulu salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan pernyataan Bapak tadi bilang bahwasannya Al-Zaitun itu pusat terorisme. Ya udah datengin aja sih tangkap. Mereka tangkap. Kalau memang Bapak ada bukti. Lapor ke kepolisian. Lalu tangkap mereka yang dianggap terorisme. Saya pun tidak setuju dengan adanya radikalisme, terorisme, pengemboman atau apapun itu. Itu salah mengartikan ayat. Jangan cuma keluar-keluar itu. Radikalisme itu terorisme tangkap. Kalau memang ada pesantrennya. Ada orang-orang yang tangkap. Jangan cuma ngawar-keluar, ngomong. Asal mungkin gaduh. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu lupa, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal, dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau di-revisi. Atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Ini orang benar-benar ngaco. Ayat Al-Quran, 300 ayat minta direvisi. Emang ente siapa? Kapasitas ente sebagai apa? Ayat kalamullah. Firman Allah direvisi. Emangnya undang-undang yang dibuat oleh manusia. Undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat yang bisa direvisi. Itu adalah firman Allah. Astagfirullahaladzim. Aneh. Kalau kalamullah, firman Allah, perkataan Allah itu bisa direvisi. Firman Tuhan itu bisa direvisi. Aneh. Anda bertuhan atau tidak. Kalau Anda sendiri meyakini punya Tuhan, sangat-sangat-sangat aneh. Ketika firman Tuhan itu bisa direvisi. Pak, ini masalah. Neutral di dalam memberikan pelayanan kepada bangsa ini. Jangan karena agama. Dan jangan karena golongan. Mereka harus benar-benar neutral di dalam melakukan pelayanannya kepada bangsa ini. Mereka harus bersih dari radikalisme. Kalau perlu, harus dites. Apakah mereka ini mengerti Pancasila atau tidak? Jangan-jangan ada PNS enggak hafal Pancasila. Nah ini harus Nah ini Lagi-lagi harus menghafal Pancasila. Saya yakin semua itu hafal Pancasila. Kita kita bukan butuh penghafal Pancasila. Tapi butuh orang yang mengaplikasikannya keseharian. Mengaplikasikan di kehidupan nyata. Tidak cukup hafal. Pancasila bukan hafalan. Ini bahasa-bahasa teori semua ini. Bapak ini kelamaan di bangku sekolah mungkin ya. enggak sekolah di kehidupan. Makanya apa yang dibicarakannya hafalan-hapalan. Kacau. Teori. Ilmu teori. Oke. Kita kasihkan lagi ya. ASN yang jidatnya hitam atau yang celana cingkrang, jenggotang. Nah itu jangan dijadikan pegawai negeri atau simbol apa saja. Selama mereka itu tidak mengerti artinya bernegara. kata dia tidak mengerti artinya bernegara. Entek yang enggak ngerti cara bernegara selalu melemparkan perkataan-perkataan yang bisa membuat gaduh di masyarakat. Aduh. Ini teori semuanya. Pada kenyataannya Bapak Kosong. Kita bermasyarakat di Indonesia bagaimana juga agar lulusan-lulusan pesantren ini tidak radikal dan memperbanyak kurikulum agar mereka mampu hidup bersaing dengan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai mereka hanya urus agama dan lihat di belakang saya ini kemajuan negeri Amerika ini yang tidak pernah berhenti mereka bekerja dan tidak ada satupun orang Amerika yang tidak bekerja. Mereka semua rajin. Nah mereka orang benar-benar cuma pandai berteori. Katanya di Amerika itu di belakang saya orang-orang yang pada bekerja. Lantas Bapak sendiri apa? Bekerja. bekerjanya di media sosial mempervokasi membuat gaduh Bapak ini pintar teori kalau Bapak lihat orang-orang pada bekerja di belakang Bapak ya kerja Bapak juga jangan malah membuat statement-statement yang bisa membuat perpecahan Astagfirullah saya tidak mengerti orang ini dulu kebanyakan terlalu lama mungkin tidak tahu sekolahnya dimana pintar teori hari ini orang-orang hanya pintar teori aplikasi sama kehidupan kalau Anda tadi berpendapat cara bernegara beretika bernegara Anda saja sudah tidak punya etika bernegara Anda mengeluarkan statement-statement yang bisa mempervokasi membuat gaduh negeri ini saya mohon kepada aparat di negeri ini untuk menindak tegas Bapak Sepudin Ibrahim ini karena ini membahayakan kerukunan umat beragama kerukunan bermasyarakat bernegara dan berbangsa ini bahayanya sama Bapak Sepudin ini bahayanya sama dengan teroris teroris itu biber bahaya ini bisa menimbulkan kekacauan kegaduhan antar umat beragama baiklah sekian dulu dari saya Manggaya orang kampung orang bodoh Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Melujang Mayak Selamat menikmati Selamat menikmati